Intro Timnas Indonesia terancam tanpa Sandy Walsh dan Elkan Pagot di awal TC FIFA Match Day. Simak alasannya. Halo Sobat Bola, skuad Timnas Indonesia terancam tanpa dua pemain abroad, Sandy Walsh dan Elkan Pagot pada awal pemusatan latihan atau training camp yang bakal dimulai pada 5 Juni. PSSI pun menyampaikan alasannya. Wakil Ketum PSSI Zainuddin Amali menjelaskan bahwa beberapa pemain Timnas Indonesia kemungkinan akan telat bergabung dalam TC Jelang FIFA Match Day Juni 2023. Beberapa pemain diperkirakan telat mengikuti TC Timnas Indonesia karena statusnya yang merumput di luar negeri. Dari 26 nama yang dipanggil Sinteyong, 10 pemain diketahui berstatus abroad atau tengah bergarir di luar Indonesia. Selain itu, beberapa pemain lokal juga tengah sibuk mempersiapkan diri menata pelaga penting bersama klubnya. Pemain PSM Makassar, Yaakob Sayuri, Yang Cez Sayuri dan Reza Arya kemungkinan telat bergabung karena bakal menghadapi Bali United dalam laga playoff penentuan wakil Indonesia di Liga Champions Asia. Duel PSM versus Bali United akan berlangsung dalam dua lag pada 9 Juni dan 10 Juni mendatang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali dan Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Tanggal 5 Juni 2023, Coach Sinteyong akan mengumpulkan mereka di Surabaya. Mungkin belum semua pemain yang akan kumpul seperti Sandy Wolves dan Ilkan Pagot, kata Amali kepada awak media. Meski demikian, PSSC disebut Amali sangat berharap para pemain itu sudah tersedia ketika pasukan Sinteyong menghadapi Palestina dan Argentina pada pertengahan Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada 14 Juni di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya dan bakal bertemu Argentina di SUGBK Senayan, Jakarta lima hari setelahnya. Di sisi lain, keeper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi, terpantau mengikuti akun Instagram Ketum PSSC, Erik Tohir. Kabar itu lantas membuat banyak pihak menilai hal tersebut sebagai tanda bahwa Emil masih tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela Timnas Indonesia. Sebab meski kini sudah berusia 26 tahun, Emil belum pernah bermain untuk Timnas Senior manapun. Emil tercatat hanya pernah membela Timnas Italia kelompok umur. Hal tersebut pun jelas membuat dirinya masih mampu membela negara lain termasuk Indonesia. PSSC pun pernah mendekati Emil pada 2016 silam. Namun keeper berkewarganegaraan Italia tersebut memilih untuk menolak penawaran itu. Sebab Emil merasa masih percaya dapat menembus Timnas Italia. Lalu pada 2021 yang lalu, PSSC kembali mencoba merayu Emil Audero. Namun lagi-lagi, PSSC gagal meyakinkan dirinya. Malahan ayah Emil, Edy Mulyadi, meregaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama Timnas Italia agar bisa tampil di piala dunia. Jadi, lagi-lagi, ia pun menolak penawaran dari PSSC. Pada saat itu, banyak fans pecinta sepak bola tanah air yang kecewa karena Emil Audero. Tapi akhir-akhir ini, isu Emil membela Timnas Indonesia terdengar lagi. Sebab peluangnya bermain di Timnas Italia pun terlihat masih kecil. Sementara PSSC tampaknya siap menerima Emil Audero kembali karena saat ini Senteong dikabarkan ingin adanya tambahan pemain dengan status grade A. Saat ini Emil merupakan pemain grade A yang bermain di Sampdoria. Ia pun tampil kurang menggigit di Liga Italia 2022-2023 dan sempat mengalami cedera di akhir musim. Dengan segala hal tersebut, diharapkan Emil Audero bisa menyudahi keinginan bermain di Timnas Italia dan memilih untuk membela Timnas Indonesia.